Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Oke kawan lanjut ke tutorialnya, cara membuat korek api dari baterai bekas HP dan bekas korek api yang sudah habis Oke kita langsung saja praktekan bahan-bahan yang diperlukan adalah baterai, saklar, korek bekas, dan kabel Untuk yang pertama, kita buka dulu koreknya Ambil Pir yang ada di dalam korek Pir yang ini Setelah itu Solder Untuk yang min Ke baterai Dan Satu lagi ke positif Atau plus Untuk yang min kita potong Setelah itu Sambungkan ke sini Positif dari baterai Satunya yang ini Masukkan ke saklar Satu lagi kematan Satu lagi kematian Satu lagi kematian Satu lagi kematian Naga dan hasil dari saklar tadi disambungkan ke ujung bir yang satunya selamat menikmati untuk yang min atau negatif langsungkan ke birnya dan untuk positifnya pasang ke pin saklar satu dan hasil langsung menuju ke bir kencangkan dengan sabu lidi atau stick bisa bisa disini menggunakan sabu lidi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau yang negatif dan untuk yang plus atau positif masukkan ke saklar satu dan untuk saklar yang satu penghasilnya menuju ke bir yang satunya oke langsung kita coba untuk menghidupkan rokok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Coba kita matikan lampunya Hidupkan Terima kasih telah menonton Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Kalau suka dengan video ini Silahkan share ke teman-teman kalian Oke Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton